Intro Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Timur I.I. Mutmainah hadir mengikuti kegiatan 6 pagi bersama 100 warga Kelurahan Cipayung Kegiatan Safari Olahraga Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur itu digelar di halaman kantor Kelurahan Cipayung Senam bersama warga masyarakat di kantor halaman Kelurahan Cipayung ini merupakan dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya bagi semua orang untuk berolahraga Olahraga merupakan kebutuhan penting dan bukan hanya keinginan tetapi sebuah pilihan hidup untuk membuat tubuh menjadi sehat Hari ini saya sambil olahraga, ketemu warga untuk sama-sama senam dalam rangka Hood RI, jadi semua kelurahan, semua wilayah kan warga mengadakan kegiatan dalam rangka merikati Hood RI Nah kebetulan hari Jumat kan memang kalau di tingkat kota kita semua karyawan juga berolahraga, ada yang senam, ada yang Bapak Wali naik sepeda dengan berkeliling gelaya, kemudian juga ada yang olahraga lainnya Jadi saya manfaatkan waktu di Jumat pagi ini saya olahraga senam bareng warga di Puluran Cipayung dan kebetulan juga ada lomba-lomba yang dilaksanakan oleh Puluran Cipayung bersama karyawan, bersama warga, RW, dan komponen masyarakat yang ada di Puluran Cipayung Seru banget ada lomba nasi goreng, kemudian tadi juga bisa senam bareng dan ada juga lomba-lomba yang sudah dilakukan itu lomba mancing Jadi banyak hal yang dilakukan oleh warga, kita dukung semuanya karena dalam rangka menyemarakan kegiatan HUT RI yang ke-78 Olahraga kan kebutuhan ya, saya bilang bahwa ini bukan lagi keinginan tapi kebutuhan dan merupakan pilihan hidup kita untuk sehat Jadi mari sama-sama olahraga dengan yang kita sukai masing-masing silahkan mau senam, mau jalan kaki, mau naik sepeda, mau berenang, mau main bola, futsal Apapun olahraga, jika kita ikuti dengan rutin dan kita happy Insya Allah itu jadi sehat, sehatnya nanti dapat sehat jasmani dan sehat rohani karena ketemu banyak orang, kita happy, itu akan membuat kita lebih semangat lagi dalam berkarya Tim Liputan Kominvotik Jakarta Timur melaporkan